Assalamualaikum guys, hari ini aku mau share cara mematangkan roti tanai ala Rizan food aku tim yang suka pakai mentega untuk matanginnya kayak gini, menteganya diolak sedikit tinggal masukkan roti tanainya dia modelnya dibalik-balik ya guys setelah ini dibalik dia emang dibalik-balik balik lagi semakin matang kan untuk kematangannya ini juga tergantung selera dari pecinta roti tanai semua sih ada yang senang garing jadi dia butuh lebih lama semuanya sampai lebih mencoklat ada juga yang lebih senang sedikit garing kayak gini aja udah tipsnya nih buat temen-temen semua yang mau bikin tengahnya juga ikutan gurih kalau aku sih cukup goyang-goyangin aja teklonnya supaya panasnya itu lebih merata ke seluruh area permukaan roti tanai nah bisa dilihatkan perbedaannya tuh matangnya sudah ke tengah-tengah apinya juga nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar supaya matanya lebih merata gitu aja dari aku jadi jadi